Pimpinan yang saya hormati setelah Sidang Dewan yang saya hormati, Herman Hairon, A544, Daerah Pemilihan Jawa Barat 8. Pertama, tentu saya ingin juga menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan harga-harga bahan pokok. Memang akhir-akhir ini menjelang Ramadan dan Idul Fitri ada kenaikan yang cukup signifikan oleh karenanya saya meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap harga-harga pangan. Oleh karenanya, mohon nanti pimpinan dapat memberikan atau meneruskan terhadap aspirasi ini kepada pemerintah. Yang kedua, terkait dengan hak angket. Saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki perjelas dulu? Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh pecurangan bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya, brutal di mana? Karena ini yang harus didudukan kembali supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Oleh karenanya, saya berpikir bahwa untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya. Ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, untuk mengawasi dan bahkan dalam perhitungan ini ya tentu kita bagaimana untuk bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Jika ada hal lain, saya kira tugas konstitusional bisa digunakan. Namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik. Jangan sampai kemudian publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ini penting, karena DPR adalah bagian daripada pengambil keputusan di dalam pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, terkait dengan makan siang gratis saya juga aneh. Karena saya sendiri ikut di dalam pembahasan, di internal. Makan siang gratis ini belum ditetapkan anggarannya dari mana. Dan tentu belum ditetapkan cantolannya ke mana. Karena juga perhitungan suara masih berlangsung. Presiden belum ditetapkan. Dan tentu juga dalam perjalanannya, kalau kemudian ada piloting-piloting yang sedang dilaksanakan, ya ini adalah merupakan bagian inisiatif. Misalkan kemarin yang dilaksanakan di Tanggerang. Ada pun kemudian pencantolan anggaran terhadap BOS, ini belum ada keputusan menurut saya. Sehingga ini jangan dijadikan polemik di publik. Dan tentu semestinya bahwa program yang baik ini, nanti kita kan akan bahas juga di DPR. Perspektif dalam pembahasan anggaran-anggaran di pemerintahan juga akan dibahas di DPR. Oleh karenanya, menurut saya tidak perlu berwacana. Tinggal bagaimana ke depannya, dan ini akan kita bahas bersama. Program ini bagus untuk menciptakan bagaimana ke depan menciptakan generasi-generasi yang unggul, dan tentu nanti proporsinya di mana. Ditempatkan anggaran ini supaya tepat dan tidak mengganggu terhadap alokasi anggaran lainnya, yang tentu saat ini sudah dianggap baik untuk bisa dilaksanakan atau diimplementasikan di berbagai sektor. Sekiranya demikian, Ketua. Terima kasih. Kamrusamat A79. Pertama-tama, kita tentunya patut bersyukur dalam reformasi ini, 6 kali kita melaksanakan pemilu dan semua berjalan dengan baik. Dan dari pemilu-pemilu, kita telah melakukan pembenahan dan perbaikan, baik melalui revisi undang-undang yang telah kita jalankan, maupun dalam pelaksanaan yang kita jalankan melalui pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Dan kita patut bersyukur bahwa pada pemilu 2024 ini, lebih dari 60 negara di dunia yang secara bersamaan akan melakukan pemilihan presiden. Indonesia merupakan negara terbesar, mencapai 164 juta partisipasi rakyat, lebih besar daripada pemilu terakhir di Amerika yang hanya mencapai 158 juta partisipasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrati terbesar di dunia telah mampu memberikan ruang konstitusional kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya. Karena itu, kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan, bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya, belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini, maka besok dia harus utang di warung. Inilah aspirasi yang sangat mendesak, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan karena itu, saya ingin mengingatkan, jangan sampai respon dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi ini. Kenapa demikian? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan, disiapkan, disediakan oleh undang-undang, sudah menuduh pemilu ini curang. Ini berbahaya sekali dari kelangsungan demokrasi kita dan masa depan, bangsa kita ke depan. Yang ketiga, yang saya ingin sampaikan bahwa sebagai anggota DPR, seharusnya kita mengetahui tentang tata laksana pembahasan APBN kita. Menyangkut program makan siang gratis adalah program yang dinantikan oleh banyak sekali masyarakat di Indonesia. Itu tentunya harus dimulai dari usulan pemerintah melalui KMPPKF, melalui EKP, dan seterusnya. Dan itu memerlukan waktu dan tahapan dalam pembahasan. Sehingga kita tidak perlu terpengaruh menyangkut alokasi-relokasi dana BOS dan seterusnya. Karena justru kita bisa mendistrosi edukasi di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, pimpinan yang saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan persiapan Ramadan, Idul Fitri, dan juga Pilkada Serentak. Memang harus kita pastikan kestabilan harga kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat. Demikian pimpinan, selanjutnya kami kembalikan. Baik, terima kasih. Saya Yudin Fredianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, dan percaya.